Intro Hai Pemirsa apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat karena kami semua disini dalam keadaan sehat. Ya senang bisa kembali menjumpai Anda di GoHealthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kesehatan adalah hal yang paling berharga di dunia ini. Saking berharganya, Tuhan memberikan ini kepada kita gratis. Kenapa? Karena tidak terbayar oleh apapun. Jadi bayangkan jika Anda sakit, betapa banyak biaya yang harus Anda keluarkan untuk kembali sehat. Makanya sebelum sakit, jaga kesehatan kita. Nah, kali ini kami menentangkan narasumber kalau ini yang kedua kalinya buat beliau. Kita akan melihat bagaimana perubahan apa yang beliau alami saat itu beliau pernah terkena struk. Tapi sekarang mengalami perubahan yang luar biasa pasca serangan struk tadi. Seperti apa kisahnya? Ini dia. Abdul Roza, serangan struk yang menimpa dirinya, terasa begitu cepat dan tiba-tiba. Ia terkena struk pada April 2022. Tanpa ia sadari, faktor pemicu struknya ini sudah berlangsung cukup lama. Tepat setahun sebelum terserang struk, ia mengetahui bahwa dirinya mengidap diabetes. Kala itu, gula darahnya mencapai angka 375. Namun, ia tidak mengendalikannya dengan baik hingga berdampak menjadi komplikasi. Dokter pun mengatakan, tekanan darah Abdul sangat tinggi. Yakni mencapai 200 per 110 saat terserang struk, tangan dan kaki kanannya menjadi lemah tak berdaya. Namun, dengan semangat juang yang tinggi, ia ingin bisa pulih dari struk. Sejak itu, Abdul mulai memperbaiki pola hidupnya dan juga rutin berlatih untuk memulihkan tangan dan kakinya yang sempat lumpuh. Tak hanya itu, Abdul juga rutin menggunakan teknologi laser. Dan kini, gula darah dan tekanan darahnya sudah beransur normal. Pemirsa, sudah ada bersama kami, ada Pak Abdul Rozak, didampingi oleh istri tercinta Ibu Wati. Bapak-Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya? Ya, lebih sihat. Bersama saya ada juga praktisi kesehatan, ada Bang Fahidon Luman. Teruan Bang Fahidon, apa kabar? Sudah, sihat. Dan berikutnya ada sahabat sepedaan saya, ada Mas Panji. Mas Panji, apa kabar? Halo, nggak berlalu, sehat. Kayaknya kita perlu sepedaan barang lagi. Harus sepedaan barang lagi. Pemirsa, struk adalah sebuah penyakit yang berat. Semua sepakat. Bisa merubah nasib seseorang, bahkan satu keluarga. Ini yang dialami oleh Pak Abdul Rozak. Yang dulu terkena struk karena punya diabetes dan hipertensi. Bukan begitu, Pak Abdul? Iya, betul sekali. Pak Abdul, Bapak terkena struk tahun berapa, Pak? Tahun 2022. Bulan? Bulan April. Masa-masa yang gelap ya, Pak? Masa gelap, tidak bisa beraktifitas, tidak seperti orang normal. Lumput semuanya separuh sini. Sebelah kanan? Sebelah kanan. Apa yang ada di pikiran Bapak? Sedih, marah, takut? Ingin rasa bisa beraktifitas kembali. Lihat suami yang kerja aktif kemana-mana sendiri, sekarang tiba-tiba nggak bisa ngapain-ngapain. Shock. Shock. Apa yang ada di bayangan Ibu saat itu, Bu? Ya, saya harus merusak kuat. Sabar menjalani hidup. Itu berat sekali saat itu ya? Iya. Pak Abdul Rozak ini punya gula darah yang tinggi dan hipertensi. Pak Abdul, gula darahnya paling tinggi pernah berapa, Pak? Pernah mencapai rekod 375. Yang terasa apa di badan? Kan biasanya ada gejalanya loh, Pak Mirza. Iya. Abis makan, langsung lemas di badan. Ini kenapa? Kok bisa lemas? Terus tensinya paling tinggi pernah mencapai angka berapa, Pak Abdul? Tensinya pernah mencapai 200. Punya tensi tinggi itu udah berapa lama? Sampir 10 tahun. Oh, sudah lama. Cuman waktu itu 160. 160, lama-lama ada pekerjaan meningkat, pikiran, langsung naik tinggi sampai 200. Dulu dari pertama itu udah minum obat nggak dikasih dokter? Abang minum obat itu? Udah rutin? Iya, nggak rutin. Jadi memang dari mulai pertama kali didiagnosa hipertensi 10 tahun yang lalu, itu berarti tensinya pelan-pelan tuh naik terus-tuluh. Naik, nggak kerasan. Naik, nggak kerasan. Dan waktu stroke itu gulanya 375 itu? 375. Nah, jadi bersamaan tuh. Ketika orang mengalami hipertensi, ini pembulu darah ini semua sebetulnya sudah mengalami penyempitan, Pak Mirza. Bukan hanya ini, tapi semuanya ada ratusan pemirsa pembulu darah ini. Mengalami penyempitan, dan harusnya Anda itu minum obat teratur supaya jangan bertambah parah. Tapi biasanya orang ketika tensi tinggi, dikasih obat terus nggak kerasa apa-apa, nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa tuh. Ini adalah kesalahan fatal. Sudah menghipertensi, makannya seperti biasa. Makan mie instan. Iya, kalau cuma seminggu sekali, seminggu dua kali nggak apa-apa. Kayak Pak Abdul Rozak, tiap hari barangkali, Pak? Iya, sekali makan bisa 3, 2, 3-5 malah. 3 bungkus, Pak. Sekali makan? Iya. Ya ampun. Terus nambah lagi 2 lagi. Waduh. Itu belum nasinya ya. Gula darah tinggi itu menyebabkan pengentalan darah. Pak Abdul Rozak sudah punya masalah penyemitan pembulu darah, apalagi hipertensi biasanya udah ada pengentalan darah tuh. Masih ditambah kebiasaan yang ikut bisa menyebabkan pengentalan darah. 10 tahun kemudian, udah ini. Stroke. Mampet ya. Mampet. Dan langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Kabarnya Pak Abdul Rozak suka fitness ya. Ya fitness dulu, aktivitas olahraga rutin, sepeda, fitness. Iya, ototnya besar ya. Oh, besar. Jadi otot yang besar itu tidak menggambarkan situasi pembulu darah, Pak Mirza. Dulu kan nggak ada gula darah kan, Pak? Nggak ada. Nah, tiba-tiba kok bisa jadi... Jadi muncul 375. Dari mana ceritanya? Iya, dari pola makan yang tadinya seolah-olah nggak apa-apa. Itu fatalnya ketika orang mengabaikan pola hidup sehat. Itu kan, Ronald. Baik. Tapi, itu kan dulu? Dulu. Apa, 2022 ketika terkena serangan stroke. Sekarang kalau kita lihat, Mas Panji. Wah, udah beda banget. Kok beda sekali? Karena waktu dulu awal. Nah, mas ingat kan? Betul. Waktu ketemu sama Pak Rojak ini dulu, bicara itu masih agak susah. Masih agak kaku. Masih agak kaku untuk berbicaranya. Terus kemudian gerak tangannya masih belum se-fleksibel ini. Sekarang udah bebas, Pak? Bebas, udah fleksibel. Wah, coba, coba. Jalan-jalan di mana, Pak? Jalan biasa aja udah. Normal seperti 99% lah. Tuh. Ya ampun. Tidak dia suka fitness ya, Pak? Tidaknya fitness. Wah, pose-nya. Coba begini pose-nya. Wah. Tapi satu hal lagi yang juga saya lihat ya, Pak. Bapak tuh sekarang mukanya lebih seger. Matanya lebih bersih. Ya, betul. Lebih optimisnya tuh kelihatan dalam menjalani hidup. Dan salah satu rahasianya supaya Bapak Rojak bisa seger seperti ini, semangat kayak begini, adalah Bapak pakai aqualaser, kan? Ya, itu perlu. Aqualaser itu teknologi yang membantu pemulihan secara tepat dan akurat. Yang penting itu pola makan, pola hidup, dan aktivitas lainnya harus dijaga seperti rokok, alkohol, dan dibantu dengan teknologi aqualaser. Nah, memang kalau misalnya kita kombinasi semuanya itu kan lebih lengkap. Untuk kesehatan tubuh kita, ya kita juga perlu melakukan berbagai macam upaya nih. Pola hidup sehat, waktu itu wajib. Wajib. Ikuti anjuran dari dokter. Dan kalau ada teknologi nih, yang bisa menyehatkan tubuh kita, ya kita pakai dok. Betul. Penggunaannya kan tinggal dipakai di pergelangan tangan kiri. Iya. Sambil kita ngobrol, sambil beraktifitas, dan lihat sendiri. Pak Rojak ini adalah hasilnya yang sudah menggunakan aqualaser, dan ngelihat sendiri perubahannya ya Pak ya? Iya, banyak sekali perubahannya. Jadi tadinya nggak bisa aktivitas, jadi berangsur pulih, dengan teknologi yang sangat membantu kita. Itu teknologi laser. Dulu beliau terkena stroke karena punya diabetes. Kadar gula dalanya pernah mencapai angka 375, tinggi sekali. Pernah punya hipertensi juga paling tinggi, pernah mencapai angka 200 per 110. Akhirnya pecah pengguluh darah, dan anggota bagian tubuh sebelah kanan lemah. Tapi setelah memperbaiki gaya hidupnya, pola hidupnya, makannya dijaga, ya sekarang ya. Dan menggunakan teknologi laser, perubahannya kita bisa lihat. Tekanan darah turun di 142 per 85. Ini masih harus diturunin lagi tabinya ya. Tapi tadi udah bicara, udah 130 sekarang ya. Wauw, gula darah puasanya 100. Normal ya. Normal. Dan pemulihan gejala stroke terasa lebih cepat. Nyangka nggak Bapak bisa kembali pulih, bisa kembali sehat lagi? Kalau cepat sih nggak nyangka gitu, secepat ini gitu. Alhamdulillah. Jadi semangat untuk sehatnya ada, cuman kok progresnya secepat ini? Luar biasa, luar biasa. Yuk, jaga kesehatan, gunakan teknologi laser yang akan kami bahas lebih dalam lagi setelah yang satu ini. Jadi telah bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat masih belajar dari kisahnya Pak Abdul Rozak. Rozak dalam bahasa Arab artinya rejeki. Kesehatan adalah rejeki yang tidak terkirakan betapa berharganya. Makanya, jaga kesehatan pemirsa, jangan sampai Anda punya diabetes yang punya julukan induk dari segala macam penyakit. Ditambah Anda punya hipertensi yang punya julukan The Silent Killer, pembunuh diam-diam. Pak Abdul Rozak pernah punya dua-duanya, sehingga beliau harus terkena serangan stroke tahun 2022. Masa-masa gelap sekali ya Pak Abdul ya? Iya, masa-masa suram. Masa-masa suram. Tidak bisa beraktivitas dengan normal. Pada saat itu ketika Bapak nggak bisa bergerak sama sekali, kerjaan bagaimana Pak? Yang berbara-bara mikir kerjaan, yang penting mikir sehat, sembuh, yakin itu. Ibu, Bapak kan kepala keluarga mencari nafkah, tiba-tiba Bapak nggak kerja lagi gara-gara kondisi sakit. Gimana itu Bu? Ada rasa takutan nggak Bu ini? Gimana nih keluarga nih gitu, pembiayaan gitu? Saya sih, apa ya, ya takut juga. Yakin sama Allah. Cuma saya harus kuat, gitu. Kalau saya ikut suami saya, apa, ngedrop, gimana? Saya punya anak, gitu. Saya mikirnya begitu. Dulu kan Pak Abdul Rozak mengaku gaya hidupnya nggak baik lah. Makan mie instan, hampir tiap hari, porsinya berjumbo-jumbo. Lima bungkus ya? Lima bungkus sekali makan itu luar biasa loh. Sama dengan air minum dalam kemasan, ya. Sekarang Ibu bantu jaga nggak Bapak makan sama minumnya? Iya. Jaga? Iya. Masih suka bandel nggak? Enggak. Enggak. Oke Pak Abdul, coba diberitahu lagi pemirsa ya, setelah menggunakan teknologi laser, gula darah dulu pernah paling tinggi, angkanya 375. Sekarang jadi berapa Pak? Jadi 100. Jadi 100. Bagus banget tuh. Tensinya dulu pernah mencapai, angkanya paling tinggi 200. 200 per 110. Betul. Itu tinggi banget. Setelah menggunakan laser jadi berapa Pak Abdul? Jadi 130-an. 130, aman dong? Aman. Udah dianggap normal ya? Oke. Artinya apa? Hanya Pak Abdul membuktikan bahwa mereka yang pernah terkena stroke, bisa kembali pulih. Ketika kena stroke, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Mau gerak susah, banyak terbelenggu. Bahkan tadi sempat bilang seperti di penjara gitu ya Pak? Iya betul, seperti di penjara. Tidak bisa aktivitas. Kalau sekarang udah bebas dong? Sekarang bebas. Coba bapak berdiri sekarang nih Pak? Coba, coba. Coba gerakin lagi di tangan-tangannya nih. Kaki coba angkat gitu udah. Nggak ada masalah. Ini kan Bapak suka olahraga, nggak bisa jongkok berdiri ya Pak? Iya, jongkok biasa. Waduh. Banyak yang nggak percaya beliau pernah terkena stroke loh. Iya kan udah biasa banget. Makanya inilah keindahannya. Kalau misalnya kita mau berusaha untuk sehat. Kehadiran teknologi bisa membantu memberikan kesempatan lagi nih. Untuk Bapak bisa kembali, bisa bebas bergerak. Yang perlu kita lakukan, udah pakai aja teknologinya secara rutin. Betul. Pak juga pakenya kan cuma tinggal di pergelangan tangan kiri kita. Ibu-ibunya suka ingetin kan Bapaknya? Iya. Untuk pakai aku laser ini dua kali saja. Jadi mudah nggak pakenya? Pakainya mudah sekali, pakai aja di tangan kiri, nanti di setting, sudah. Sudah, sambil beraktivitas juga bisa. Sambil nonton TV, sambil aktivitas yang lain, sudah bisa menempatkannya. Nah teknologi laser ini teknologi yang coba di pergelangannya Mas Panji, itu mengeluarkan sinar laser yang sudah diukur intensitasnya. Nah ketika diarahkan ke pergelangan tangan seperti itu, yang terjadi adalah pembuluh darah bisa membuka. Dan nanti, kalau misalnya orang mengalami diabetes, itu biasanya di dalam darahnya itu ada pengentalan seperti gambar ini. Ada pengentalan dan memicu adanya penggumpalan. Ketika teknologi laser itu bekerja, dia akan mengurai penggumpalan ini, pemirsa. Nah ketika dia terurai, maka nanti aliran darah menjadi lancar. Nah ketika aliran darah menjadi lancar, apa yang terjadi? Blokade di otak itu terbuka. Nah kebetulan, kalau memang di situ sudah ada yang sumbatannya sudah murni 100%, di sekitarnya itu masih ada pembuluh darah lain yang bisa dibuka. Yang masih sehat, itulah keajaiban yang dibuat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah tapi keajaiban Tuhan itu juga harus kita upayakan dengan kerja keras. Pengobatan harus, kemudian pola hidup harus. Nah teknologi laser mendukung itu semua. Dan jika Anda sekarang sudah mengalami stroke, mungkin sudah waktunya Anda juga pakai. Dan jika Anda punya hipertensi atau diabetes yang berpotensi jadi stroke, jangan tunggu kena dulu Pak Ablu Rozak sudah mendedikasikan pengalamannya yang menyakitkan pemirsa. Sakit nggak Pak? Nggak bisa ngapa-ngapain? Sakit sekali, jadi tidak bisa. Kebetulan itu seperti hidup nggak ada gunanya gitu. Mental. Betul, seperti merasa tidak ada gunanya. Tapi ternyata semua itu bisa kita bantu, kita upayakan dengan pola hidup sehat, pengobatan dokter, dan teknologi laser. Betul. Apalagi kalau misalnya sekarang ini kan teknologi lasernya ini, kita kan kolaborasikan ya antara teknologi laser tersebut pada titik-titik akupuntur. Jadi kalau misalnya kita lihat ketika kita pakai pergelangan tangan kiri kita nih, nantinya nih sinar lasernya dia akan menyinari ada yang namanya titik akupuntur, ada PC6, ada PC7, sampai ke HT4567. Menstimulasi titik tersebut dengan sinar laser, maka akhirnya akan bisa membantu memberikan kesehatan kepada tubuh kita. Tidak, Pak Mirsa yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser bukan hanya Pak Abdul Rezak saja. Banyak yang sudah merasakan manfaat teknologi laser untuk pemulihan kesehatannya. Apalagi pasca serangan stroke. Salah satu adalah kisah yang satu ini. Jadi saya stroke hemorajik, pecah pembuluh darah, sisi kiri lemah. Penyebab dari stroke saya ini adalah darah tinggi. Normalnya kan 120, jadi waktu terjadinya itu 190, pecah pembuluh darah. Memanggunakan akulaser itu, jadi rasa panas dan saya merasa bergairah, bersemangat, bergerak. Dan kemudian teknologi NMESH, itu yang membuat otot-otot saya jadi enak begitu. Tensi saya sudah saya cek dan normal, kolesterol juga normal. Jadi semua sudah normal, didukung makan sayur dan obat-obatan yang sudah saya konsumsi dan ditambah dengan teknologi ini. Terima kasih teknologi laser luar biasa. Anda kan sudah mendengar ya bagiwana cerita langsung dari pengguna akulaser. Bapak Abdul Rezak yang tadinya memiliki keluhan stroke dan lihat sekarang. Semangat yang begitu luar biasa. Lebih optimis lagi dalam menjalani hidup. Dan sekarang dia merasa lebih bebas. Bisa lebih produktif lagi. Kembali aktivitas lagi. Yes, bisa kembali aktivitas lagi. Dan kami ingin supaya itu bisa terjadi di dalam kehidupan Anda. Jadi ayo kita jaga kesehatan dari sekarang. Sebelum sakit, ya kita pakai akulaser. Kalau sudah punya keluhan penyakit, ya juga kita bisa menggunakan akulaser ini sebagai salah satu ikhtiar kita nih. Untuk bisa lebih cepat untuk pulihnya. Dan juga jangan sampai kita kena komplikasinya lagi. Jadi makanya handphonenya diambil sekarang juga nih. Terus kita bisa telepon nih nomernya. Atau WhatsApp kita. Boleh. Supaya kita bisa ngobrol. Tanya-tanya deh ke tim kita. Seperti apa sih cara pakenya. Terus kemudian apa sih manfaatnya untuk keluhan yang saat ini Anda hadapi. Dan dapatkan manfaat terbaik dari akulaser ultimate untuk kesehatan Anda dan juga keluarga. Kami akan bahas lebih dalam lagi mengenai diabetes, mengenai hipertensi, mengenai stroke. Setelah yang satu ini jadi telah bersama kami di Guni Hati. Cara tepat hidup sehat. Pemirsa di rumah pasti pernah mendengar dong bahwa ada anjuran untuk menusuk jari dengan menggunakan jarum sebagai pertolongan pertama pada saat penderita terserang stroke. Hal tersebut merupakan mitos. Di sini saya akan membagikan tips pertolongan pertama apabila ada yang sedang mengalami serangan stroke. Yang pertama langsung hubungi kontak darurat atau ambulans agar dibawa ke rumah sakit terdekat. Lalu yang kedua segera longgarkan pakaian penderita apabila penderita mengalami kesulitan bernapas. Yang ketiga apabila penderita kedinginan atau menggigil maka bisa diberikan pakaian tambahan seperti selimut. Lalu yang keempat tetap melakukan pengawasan atau monitor yang ketat terhadap penderita apabila ada gejala lain atau gejala tambahan. Bisa menjadi informasi yang penting untuk petugas medis. Tapi tetap mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka apabila pemirsa di rumah ada yang menderita hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi atau memiliki pola hidup yang tidak sehat. Yuk segera terapkan empat pilar pola hidup sehat. Ikutin anjuran dokter dan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembeludar. Pemirsa kembali lagi di GoHealthy. Cara tepat hidup sehat marilah menjadi orang bijak. Belajar dari kesalahan orang lain. Karena bagaimanapun yang membuat Pak Abdul Rozak terkena stroke adalah kesalahan. Pola hidupnya yang dahulu tidak dijalankan dengan baik. Bang Fidon ini gimana sih supaya mengajarkan orang? Hei sehat itu penting. Jangan sampai sakit dulu baru sadar. Aduh sehat itu mahal sekali. Gitu loh. Ya. Pak Mirsa kebayang ya seperti tadi Pak Abdul Rozak ya. Tadinya kerja, tiba-tiba harus terbaring. Gak usah mikir cari duit dulu deh. Bisa buang air kecil sendiri aja. BAB aja gak bisa. Ya kenapa? Karena tidak tahu dan tidak mau tahu soal kesehatan. Nah ketika bicara hidup sehat, semua orang itu sebetulnya mau hidup sehat, mau hidup gak sehat ya orang harus bayar. Orang harus beli. Anda bisa membeli makanan yang tidak sehat, Anda bisa membeli makanan yang sehat. Pilihannya di kita. Pilihannya di kita. Kalaupun berinvestasi, Anda bisa pilih macam-macam investasi. Ada investasi buat pendidikan, ada investasi buat keuangan. Tapi apakah Anda sudah investasi buat kesehatan? Salah satu investasi buat kesehatan yang bermanfaat, ya teknologi laser ini. Gogo Mall ini sudah menghadirkan teknologi laser. Itu dari 2011. Jadi pengalaman kita tuh sudah, ya cukup lah ya. 11 tahun kita. Sudah panjang Mas Anji. Betul. Dan ini kan juga menunjukkan bahwa udah banyak yang menggunakan. Banyak juga yang merasakan. Salah satunya adalah Pak Abdul Rozak ini nih. Yang menceritakan bagaimana pengalamannya ketika dia menggunakan aku laser. Dan di aku laser ultimate ini. Ini kita mensinergikan. Dua teknologi loh. Dalam satu alat. Jadi selain Anda menggunakan teknologi lasernya. Anda juga bisa menggunakan teknologi NMES-nya. Bapak Rozak pakai teknologi NMES-nya? NMES-nya pakai. Teknologi yang kejut-kejut itu loh Pak. Ya itu yang kayak strum itu. Strum. Bapak pakai? Apa perubahan yang Bapak rasakan selama menggunakan teknologi NMES? Banyak peningkatan. Jadinya tadi seperti di pijit. Ringan, enak. Itu menstimulasi itu ya. Ototnya. Menstimulasi sinyal elektrinya. Otot dan siat syaraf gitu ya. Betul. Dan juga membantu memberikan rangsangan syaraf juga ke otak kita. Supaya itu kasih tau bahwa ini masih ada, lu masih aktif. Dan membantu mempercepat akhirnya Bapak proses pemulihannya bergeraknya juga bisa menjadi lebih cepat. Betul ya Pak ya? Iya seperti di pijit-pijit ya, enak gitu. Sebetulnya bukan buat pijit-pijit Pak. Jadi seperti orang, kalau Bapak habis olahraga kan badannya enak ya. Padahal ototnya kan bekerja keras tuh. Nah itu juga gitu. Jadi sensasinya memang nyaman. Tapi itu dipakai itu untuk merangsang otot. Supaya dia berfungsi, supaya tidak mengecil. Apalagi orang yang usianya bertambah, memang mengalami kesulitan beraktifitas atau yang sedang mengalami stroke gitu. Tapi selain itu juga, selain teknologi ad mask, Bapak pakai intranasalnya nggak? Oh itu belum pakai tuh. Wah nggak tahu Mas Manji. Karena Ronald Ayo itu paling suka kalau pakai intranasalnya gitu. Kalau udah kepala lagi pusing, kerjain tugas kuliah. Itu pasang intranasal, kayaknya ringan gitu loh Mas Manji. Tidur enak banget tuh. Karena ini kan aksesoris tambahan yang bisa didapatkan secara gratis nih. Dipakai aja, ya tadi seperti yang Allah bilang, di romba hidung kita nih. Romba hidung. Kita pakai tinggal pas malam-malam. Itu untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Jadi juga untuk kebutuhan Bapak. Ini justru lebih tepat lagi kalau Bapak pakai intranasalnya. Pertanyaan berikutnya ya Pak. Ibu pakai nggak? Ibu waktu ini pakai apa nggak nih teknologi lasernya? Udah ngingetin Bapak. Wah, baru saya aja. Ibu sudah melihat bagaimana orang yang terkena stroke seperti apa menderitanya. Ya Ibu jangan juga dong kena. Takutnya yang stroke itu nggak menular Pak Mirza. Yang menular adalah gaya hidup yang tidak sehatnya. Biasanya kalau ada yang satu keluarga yang kena stroke. Kalau nggak dijaga nih, bisa kena ke yang lain juga. Makannya sama. Gaya hidup tidurnya sama. Bagai ada yang sama, rokoknya sama. Gitu loh takutnya. Makanya harus sama-sama pakai aku laser. Kan pakenya kan cuma 15-60 menit kan. Abis Bapak pakai, digantian sama ibunya. Anaknya yang udah usia remaja juga udah bisa pakai kan. Sebagai langkah pencegahan. Pak Abdul Rojak, sehat terus Pak. Semangat terus. Semangat harus itu. Harus ya Bapak salah satu inspirasi bagi yang menyaksikan acara ini yang mungkin terkena stroke. Jika Pak Abdul Rojak bisa kembali pulih, Anda juga bisa. Bang Paidon terima kasih. Sama-sama. Dan Mas Panji, terima kasih juga. Sambil beritahu lagi dong bagaimana cara mendapatkan teknologi laser. Ini yang paling penting nih. Saya, buat penirsa, saya pinjam sebentar kata-kata Bang Paidon ya. Bahwa, kan terlihat orang pintar, kita belajar dari kesalahan diri sendiri nih. Orang bijak, belajar dari pengalaman orang lain. Jadi yuk kita belajar bareng-bareng nih dari pengalamannya. Bapak Abdul Rojak nih, ayo kita pakai teknologi laser. Pak Abdul Rojak sudah membuktikannya. Udah merasakan sendiri manfaatnya. Jadi tunggu apa lagi? Yang perlu Anda lakukan adalah sekarang menggunakan Aku Laser Ultimate. Caranya hubungi nomor telepon atau WhatsApp kita nih. Langsung bilang, saya mau pesan Aku Laser Ultimate. Supaya Anda dan juga keluarga nih bisa segera pakai. Bisa segera merasakan manfaat dari Aku Laser Ultimate dari GoGo Mall. Terima kasih Mas Panji. Pemirsa jangan lupa jaga tekanan darahnya, jaga kolesterolnya, jaga tensinya. Jangan sampai mereka semua berubah menjadi komplikasinya. Atasi masalahnya, jaga komplikasinya. Kami semua pamit, jaga kesehatan terus. Sampai jumpa Pemirsa. Sampai jumpa Pemirsa. Sampai jumpa Pemirsa. Sampai jumpa Pemirsa. Terima kasih.